Pemanasan global Ini disebabkan karena sumber yang masih banyak digunakan adalah bahan fosil seperti batu bara dan minyak bumi. 11% kebutuhan listrik dunia dibangkitkan melalui reaksi visi oleh 450 unit reaktor moklir di seluruh dunia, 60 unit lagi sedang dalam proses konstruksi. PLTN merupakan pembangkit daya listrik urutan kedua perminimum dalam menemisikan karbon ke udara setelah PLTA. Meskipun harus diakui bahwa minimnya emisi karbon membawa konsekuensi adanya limbah radioaktif dengan aktivitas dan kuantitas yang tinggi. Namun, pesatnya penelitian dan pengembangan mampu mengatasi permasalahan limbah nuklir dengan teknologi reaktor yang lebih tinggi. Mulai dari penggunaan material nuklir pembiak untuk memaksimalkan penggunaan bahan bakar hingga proses pengulahan ulang agar bahan bakar dapat digunakan kembali. Semua reaktor nuklir menggunakan bahan bakar uranium yang didapatkan dari alam melalui proses penambangan. Namun, uranium alam mengandung 99,7% uranium-238 dan 0,03% uranium-235. Sedangkan PLTN membutuhkan uranium-235 paling tidak sepenuhnya 3%. Karenanya, dibutuhkan proses yang dinamakan pengkayaan sebelum uranium siap digunakan untuk pervisi di teras reaktor. Bahan bakar nuklir harus diproses melalui beberapa langkah supaya menghasilkan daya listrik yang efisien. Sisanya akan dipakai kembali dan pembuangan. Sikus bahan bakar nuklir meliputi bagian front end, misalnya persiapan bahan bakar. Terus surface period, di mana bahan bakar dipakai selama operasi reaktor pembangkit listrik. Dan back end, itu lebih ke pengelolaan bahan bakar bekas seperti reprocessing. Di bagian front end, dibagi melalui penambangan sampai fabrikasi. Tapi, kami akan membahas bagian refining atau permuniannya dari biji uranium, di mana salah satunya terdapat proses denitasi thermal. Pemurnian atau refining uranium merupakan proses perubahan dari yellow cake atau U3O8 menjadi uranium trioksida UO3. Pada proses ini, yellow cake akan dicampurkan dengan air dan asam nitrat untuk menjadi selari. Selari kemudian akan ditambahkan pelarut untuk menghilangkan uranium. Pemotor akan diekstraksi untuk menghasilkan cairan yang akan digunakan. Dan pelarut akan digunakan kembali pada aliran berikutnya. Cairan kemudian akan dipanaskan untuk menghilangkan air dan asam nitrat yang terkandung. Proses itu akan menghasilkan uranil nitrat heksahidrat atau disingkat UNH. Setelah dilakukan pencampuran, kemudian uranil nitrat H2O dan asam nitrat akan melalui proses oven microwave. Pada tahap ini, pertama-tama dilakukan penguapan air pada suhu 120 grader Celsius yang mana berhubung akhirnya berupa kristal garam uranil nitrat yang mengikat 6 molekul air. Kemudian tahap kedua adalah tahap demitrasi thermal itu sendiri yang dilakukan pada suhu 350 derajat. Pada tahap ini, kristal garam uranil nitrat didekomposisi sehingga menghasilkan berupa air yang berupa uranium trioksida, gas NO2, dan gas NO2. Paterikil merupakan suatu alat yang digunakan untuk memisahkan uranium trioksida dengan off gas dengan cara diputarkan produk hasil reaksi denikrasi dengan petuan gas argonahidrogen. Kedua gas tersebut akan mengikat off gas, membawanya ke katuk tumbangan off gas. Sementara uranium trioksida yang bentuknya peratan akan dibawa ke bawah tangki sebagai produk akhir proses pengunian uranium. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!